Kita tidak ingin sistem politik yang ada sekarang ini adalah sarana untuk merampas partisipasi rakyat. Jadi kemudian rakyat tidak diberikan partisipasi yang memadai, sehingga dia dipaksa datang ke milik suara, dia dipaksa datang ke TPS, tapi kemudian di TPS dia kaget, dia bingung ketika di kertas suara, dia menyaksikan banyak koruptoran di situ, atau ada juga orang yang tidak kenal dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu, kemudian rakyat dipaksa untuk memilih orang yang justru merusak luar hidupnya. Bahwa PESKON ataupun bisa jadi nanti akan menjadi gerakan mengenai golongan putih ataupun golongan putih ini bukanlah gerakan genit-genitan, bukanlah gerakan ingin menggembosi calon presiden ataupun partai tertentu, bukan. Sama sekali kita tidak ada urusannya dengan itu. Apa yang kami suarakan di sini adalah murni bahwa kita ingin demokrasi yang substansial. Kita ingin elektoral ataupun sistem pemilihan pemilu yang betul-betul bisa partisipatif dan betul-betul masyarakat sipil bisa mendorong agenda-agenda demokrasi dan hal-hal asasi manusia. Jadi ini kaitannya juga dengan pasal 5.11 juga. Jadi yang disebut dengan pasalnya saya bacakan saja ya supaya mungkin apa namanya, clear juga di kita semuanya. Bahwa di pasal tersebut itu prinsipnya adalah orang itu bisa dibidana kalau dengan sengaja itu menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Ya, kehilangan hak pilih. Jadi sebetulnya dengan sengajanya ini, ini yang harus memang di, kalau bicara soal unsur-unsur, tadi dirika juga sudah menyampaikan. Ya, dengan sengaja itu ada niat, dengan maksud, supaya ini orang lain itu kehilangan hak pilihnya. Nah, kehilangan hak pilih itu apa? Artinya dia tidak bisa menentukan pilihannya kan? Mau memilih satu, memilih dua, atau bahkan memilih tiga. Kalau saya justru melihat kalau mau main asal-asal main tafsir, ini berat, sulit. Ya, ini justru malah yang paling tegas adalah di sini, apa arti atau apa makna kehilangan hak pilih. Hak pilih itu sebetulnya hak untuk menentukan kan? Mau memilih di TPS atau tidak, gitu kan? Nah, bahkan termasuk hak untuk tidak memilih. Jadi sebetulnya kalau kemudian orang menghalang-halangi menyebabkan orang lain, misalkan ini, ada kami misalnya kelompok yang tidak memilih. Kemudian dihalang-halangi dengan sengaja, dikriminalisasi, kamu harus, atau kemudian diancam, untuk kamu harus milih. Nah, itu justru malah bentuk menyebabkan orang ini, apa namanya, kehilangan pilihan. Jadi ya, untuk tidak memilih, kan? Nah, jadi sebetulnya kehilangan hak pilih ini harus dimaknai tegas. Hak pilih untuk kemudian datang ke TPS, menentukan pilihan, apapun pilihannya. Jadi golput itu bukan tujuan. Tapi ini adalah bentuk ekspresi politik, bentuk protes kita terhadap sistem politik, sistem pemilu, dan proses elektoral hari ini. Terus apa? Kenapa kita protes? Jadi, Agir menyebutkan ada beberapa. Misalkan, ternyata tidak konek antara HAM dengan situasi HAM hari ini, pelanggaran HAM hari ini yang harusnya dituntaskan oleh pemerintah, terus dengan visi-visi calon presiden, wakil presidennya, yang ternyata tidak memberikan perhatian terhadap penegakan masasi manusia. Ini kan persoalan. Dan salah satu yang harus muncul ya, sebagai bagian dari target protes kita, adalah partai politik. Kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peranan kunci, peranan penting. Dari partai politiklah, regenerasi kemungkinan lahir. Dari partai politiklah, harusnya pendidikan warga negara itu diberikan. P shortai politiklah, selamat menikmati, penaw permission. Terima kasih.